Oke, jumpa kembali di course di Universal Windows Platform dan ini adalah sesi kelima dan kita berdiskusi mengenai bagaimana mendistribusikan aplikasi di Universal Windows Platform. Rasanya senang apabila aplikasi kita sudah jadi dan siap dipasarkan di marketplace, tetapi apakah keberhasilan kita membuat aplikasi itu cukup untuk membuat kita merasa puas akan hasil aplikasi kita? Sesi kali ini kita akan membahas berbagai tips dan trik bagaimana mendistribusikan aplikasi di Universal Windows Platform, khususnya di marketplace store. Mari kita mulai. Lalu bagaimana langkah kita mendistribusikan aplikasi di Universal Windows Platform? Pertama, kita harus menguji kesiapan aplikasi kita. Kita harus menguji seberapa siap aplikasi kita untuk berada di pasaran, mulai dari fungsional dan non-fungsional. Setelah itu, kita harus melengkapi semua kebutuhan informasi aplikasi dalam sebuah manifest, mulai dari nama, deskripsi, bahasa yang dipilih, dukungan, deklarasi, dan sebagainya. Kita sudah membahas di bab pertama. Lalu kita juga harus mempersiapkan aset-aset yang dibutuhkan. Aset visual memang terasa kecil dibanding kode-kode yang sudah Anda buat, tetapi aset-aset visual itu membuat aplikasi Anda lebih profesional. Dan langkah keempat, Anda harus membuka akaun di Windows Store Developer. Berbeda dengan model terdahulu yang kita harus membuka akaun di dua buah akaun, satu di Windows Phone dan Windows Store, saat ini semuanya sudah menjadi satu akaun yang bersinergi. Setelah kita sudah membuka akaun di Windows Store Developer, kita bisa membuat e-package. Proses membuat e-package tidak alah sulit, tetapi mempersiapkan aplikasi kita untuk menjadi lebih fungsional dan menjadi lebih berkualitas itu menjadi sulit. Setelah kita sudah menyiapkan e-package, kita siap mensubmisi ke Windows Store. Kita bisa mensubmitnya langsung dari Visual Studio atau kita mensubmitnya secara manual melalui web portal. Langkah pertama adalah menguji kesiapan aplikasi. Pengujian ini didasarkan pada dua pendekatan, pengujian fungsional dan pengujian non-fungsional. Pengujian fungsional, kita bicara bagaimana aplikasi kita memberikan nilai tambah bagi pengguna. Aplikasi-aplikasi yang tidak memberikan nilai tambah, tidak memiliki manfaat, tentu akan ditolak oleh Store. Lalu pengujian non-fungsional adalah bagaimana aplikasi kita tahan terhadap pengguna yang cukup banyak, memiliki penggunaan memori yang cukup efisien, data transaction usage, UI responsiveness, hal-hal tersebut yang terkait dengan non-fungsional. Dan jangan lupa, sebagai tips, ubah konfigurasi menjadi release sebelum aplikasi Anda dideploy. Dan kita juga bisa menguji aplikasi kita seolah-olah berjalan di lingkungan Windows Phone ataupun Windows Store dengan melakukan pendekatan sideload. Bagaimana caranya? Rekan-rekan bisa melihat tautan yang ada di layar. Melengkapi manifest informasi aplikasi sebagai langkah kedua adalah langkah yang seringkali disepelekan. Tetapi kenyataannya ini sangat penting. Sebagai contoh, pada saat Anda membuat sebuah aplikasi dengan konten berbahasa Indonesia, tetapi Anda memilih default language berbahasa Inggris, maka dijamin aplikasi Anda ditolak. Ataupun aplikasi Anda sudah dibuat dengan cukup baik, tetapi deskripsi dari aplikasi Anda sangat pendek, dijamin aplikasi Anda pun akan ditolak. Dengan kata lain, menyusun manifest yang baik dengan informasi yang tepat, itu akan membuat aplikasi Anda lebih siap untuk ke market pasaran. Perhatikan isian kapabilitas dan deklarasi, yakinkan Anda sudah mengeset apa yang Anda butuhkan agar aplikasi Anda bisa berjalan dengan baik. Melengkapi aset aplikasi seperti terlihat sepele, tetapi pada dasarnya aset apapun dengan ukuran apapun jika dimungkinkan harus kita lengkapi. Hal ini akan membuat aplikasi kita lebih terlihat siap dan profesional. Dan untuk memudahkan Anda, kita menyarankan rekan-rekan menggunakan nomenklatur atau penamaan khusus untuk logo-logo dengan berukuran yang berbeda. Perhatikan bahwa rekan-rekan juga perlu memikirkan splash screen, page logo atau logo rencana yang muncul di notifikasi, hingga gambar ataupun logo yang digunakan sebagai ikon aplikasi. Dan langkah keempat adalah langkah yang paling mudah, yaitu membuka akaun di Windows Store. Anda cukup kunjungi dev.windows.com, kemudian siapkan Microsoft account yang valid, bisa berubah Hotmail, Live.com, atau bahkan email yang sudah biasa Anda gunakan kemudian Anda daftarkan di signup.live.com. Dan bagi pengguna MSDN Subscription, DreamSpark, atau BizSpark, Anda memperoleh tawaran khusus, dapat membuka akaun di Windows Store ini secara gratis atau cuma-cuma. Bagi Anda yang tidak memiliki akses atau pengguna di beberapa layanan yang sudah saya sebutkan, maka rekan-rekan bisa membuka dengan biaya yang sangat rendah. Setelah Anda membuka akaun di Windows Store, maka Anda bisa membuat e-package. e-package ini bisa dibuat oleh Visual Studio melalui cara yang cukup sederhana, yaitu kita membeli project, kemudian kita membuat e-package dengan memilih menu Store. Terdapat dua model, kita bisa membuat e-package, yaitu membuat aplikasi saja, app X saja, yang kemudian kita bisa lakukan pendekatan siteload atau kita unggah secara manual di web portal, atau kita bisa mengasosiasikan aplikasi kita terhadap store yang sudah kita siapkan atau yang sudah kita miliki, kemudian kita tinggal mempublishnya langsung dari Visual Studio. Pada saat kita bicara proses pembuatan e-package, cukup sederhana. Pertama kita memilih apakah aplikasi kita akan diunggah di Windows Store saat itu juga. Jika Anda memilih ya, maka Anda akan diminta untuk login. Setelah login, Anda akan diminta untuk membuat atau memilih nama aplikasi yang sudah tersimpan di store Anda. Kemudian Anda perlu melakukan konfigurasi e-package, seperti Anda memikirkan versi, Anda memikirkan bagaimana aplikasi Anda berjalan, apakah di platform X86 saja, X64, atau ARM juga. Setelah itu Anda bisa membuild atau membuat e-package Anda. Setelah proses pembuatan e-package berhasil, maka selanjutnya adalah kita memiliki pilihan untuk melakukan Windows Certification Kit. Windows Certification Kit ini adalah sebuah cara untuk mensimulasikan aplikasi Anda dengan berbagai macam pendekatan atau testing yang bersifat simulasi. Tujuannya adalah membuat aplikasi Anda lebih dekat dan lebih mudah untuk diterima di store. Saran saya pada saat menggunakan Windows Certification Kit, jangan gunakan komputer Anda, matikan servis apapun yang tidak dibutuhkan, seperti antivirus atau yang lain, dan biarkan aplikasi melakukan sertifikasi dan simulasi secara otomatis. Demikianlah sesi kali ini. Kita sudah mendiskusikan 6 langkah bagaimana kita menyiapkan aplikasi kita untuk Windows Store. Dan hal yang paling menarik, Universal Windows Platform di Windows 10 memungkinkan kita mengunggah ke berbagai macam platform hanya dengan sebuah manifest. Dan manifest tunggal tersebut akan memudahkan kita untuk mendistribusikan aplikasi ke platform ARM, X86, dan X64 secara sekaligus. Dan proses unggah tadi bisa kita lakukan melalui Visual Studio atau kita lakukan dengan menggunakan portal di dev.windows.com. Dan hal yang harus Anda pastikan adalah melengkapi semua aset-aset manifest, semua informasi, dan juga Windows Certification Kit agar aplikasi Anda siap untuk didistribusikan. Untuk memahami proses langkah-langkah mengunggah aplikasi ke Store, silakan ikuti tutorial untuk mengunggah aplikasi ke Store yang tersedia di deskripsi video ataupun di informasi lebih lanjut di mana Anda menonton video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.